Yo ayo, 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 kita datang, kita lihat, kita habang Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi Kalau menang solidaritas, kita galang sportifitas Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi Kalau menang solidaritas, kita galang sportifitas Oh-oh-oh-oh 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 Satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus Kita kejar dan raih bintang Yo, yo, ayo Yo, ayo Yo, ayo Kitai ya Kitai ya Kitai ya Yo, ayo Yo, ayo Yo, ayo Terima kasih telah menonton! 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 Siap! Nah seperti info kita sejak tadi pagi ya rekan Natalia bahwa dalam dialog lintas dan pasar pagi spesial untuk Jumat 4 Februari 2022 ini kita akan mengintip kemudian menerawang seperti apa sih program-program yang akan dilaksanakan oleh Pengprop Persatuan Tinju Amatir Partina Bali di bawah Komando Sang Ketua Umum Nihmadi Muliawan Arya alias Degajah gitu ya Big Daddy-nya para Tinju seperti apa untuk menggenjot prestasi cabang olahraga adu jotos di Pulau Dewata ke depannya. Karena setelah penantian 25 tahun, seperempat abad gitu ya. Iya, akhirnya pecah juga. Pecah telurnya satu, akhirnya dapat satu medali emas kemudian tidak cukup hanya satu emas tetapi ada embel-embelnya juga dua perak dan juga tiga perunggu. Di pertarungan yang cukup melelahkan bagi enam petinju, petinju Pulau Dewata semuanya di Papua, enam-enamnya yang dikirim berhasil membawa pulang medali. Kemudian baru Rabu lalu, tanggal 2 Februari, ini hadiah untuk para juara juga sudah cair gitu ya. Ini diberikan langsung oleh Pengpropertina Bali, kemudian spesial untuk hadiah peraih medali emasnya, satu unit sepeda motor. Saya mampu nggak ya kalau jadi petinju terus dapat motor? Mau dapat moternya tapi nggak mampu jadi petinjunya Nira? Iya, itu PR juga sejatinya bagi Pengpropertina Bali karena sampai saat ini petinju-petinju putri katanya masih perlu digenjot karena masih perlu penjaringan, kemudian masih perlu berburu atlet di seluruh kabupaten dan kota. Kita juga mau tahu ya peminatnya untuk olahraga ini seperti apa gitu ya Nira ya? Iya, apalagi putri. Putri, betul, betul. Ini katanya kalau dari Pak Ketua Umum sih Pak Degajahnya bilang start gaspolnya untuk petinju Balinya mulai tahun 2022 ini. Nah sepak terjang yang pertama akan diuji di arena pekan olahraga provinsi, Port-Prop Bali September datang. Jadi kalau kita hitung waktunya sekarang sudah Februari, berarti tinggal menghitung bulan saja ini bagaimana? Nah nanti Pengpropertina Bali mampu menggaib ya petinju-petinju putri di Pulau Dewata. Di samping juga ada penambahan nomor ataupun kelas di Petinju Putra yang juga nanti dipertandingkan di arena Port-Prop Bali September nanti. Oke, kita nanti akan berbincang bersama Katun Pertina Bali ya Nira. Dan juga atletnya Sakti Dewi Putra ini adalah peraih medali perak saat arena PON Papua beberapa waktu lalu, Oktober lalu. Dan dari informasi saat ini mereka sih masih OTW ya menuju ke studio kita. Nanti bagi pendengar yang ingin bergabung silahkan juga di 0361 222 161 ataupun via akun live chat Youtube kita LPP RRI dan Pasar. Kemudian juga di akun WhatsApp 089 678 123 830 seperti itu. Baik, kita masih menantikan arah sumber kita, tiba di studio ya Putu Nirawati. Kita jeda dulu untuk yang satu ini, satu lagu kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar di sesi Dialog Lintas dan Pasar Pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, satu lagu kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar di sesi Dialog Lintas dan Pasar Pagi. Terima kasih telah menonton! 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 di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Franz Kaisiepo dianugerahi penghargaan bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Franz Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000. Terima kasih pendengar setia yang selalu mendengarkan dan menginspirasi Pro 1 RRI Denpasar untuk menjadi yang lebih baik. Demi meningkatkan kualitas dan jangkauan siaran kami, Pro 1 RRI Denpasar akan berubah frekuensi dari 88,8 FM menjadi 93 FM. Lintas Denpasar Siang Pro 1 RRI Denpasar Kanal Inspirasi Masih di Lintas Denpasar pagi ya Nira. Kita masih di sesi dialog Lintas Denpasar pagi. Dialog olahraga pastinya kita masih membahas tentang genjot prestasi Tinju Bali pagi hari ini ya. Iya. Dan kita masih menantikan kehadiran dari Bapak Ketua Umum Pengpropertina Bali, Bapak Made Mulyawan Arya alias Pak Degajah ini ya. Kemudian didampingi juga oleh para atletnya Sakti Dwi Putra ini. Peraih Medali Perak pada Arena PON Papua 2021 lalu. Nah seperti jika berbicara pergerakan organisasi dari cabang olahraga Tinju ini Rekan Natalia. Kalau sejatinya kita kenal sosok Pak Degajah ini adalah di kalau penuturan atletnya sih dari 2017 karena beliau menakodai cabang olahraga Tinju di kota dan pasar. Nah terbukti dari prestasi-prestasi bahkan petinju dan pasar selalu langganan meraih Medali Emas di ajang PORPROP. Kemudian ini jadinya beliau sepertinya diboyong untuk diberikan PR yang lebih tinggi lagi untuk menakodai Pertina Bali. Tepat pada 17 April 2021 dilantik secara resmi oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pertina Maijian Purnawirawan Komarudin Siman Jutak di Ruang Taksudarma Negara Alaya. Ini dibarengi juga melantik ke pengurusan Pertina Bali 2021 hingga 2025 sebanyak 50 orang. Cukup gemuk ini ya ke pengurusannya. Karena tugas beratnya juga sangat berat bisa dikatakan seperti itu untuk mengawal bagaimana prestasi Tinju Bali ke depannya bisa semakin berkibar karena juga ada PR khusus kalau dari program unggulannya Pak Degajah ini adalah petinju masuk desa. Jadinya perburuan atlet ini tidak hanya cukup di kabupaten kota saja tetapi sampai ke desa. Tapi ini sampai ke desa-desa apakah nanti di setiap banjar harus ada tinju atau seperti apa kita juga ingin tahu. Ingin tahu ya programnya seperti apa. Tapi untuk pembangunan sasana ini sudah dapat petangin segar juga dibantu oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Bapak Gubernur bahwa tahun 2022 ini akan dimulai pembangunan sasana tinju yang berlevel internasional atau nasional ini. Kalau sejauh ini sarprasnya memang seperti apa Nira yang ketahui? Kalau sejauh ini sarprasnya untuk para atlet yang berlatih biasa mengandalkan di sasana Aji Suandana ya. Dan saat ini juga bagaimana kedepannya dari Pengprop Pertina Bali memiliki sasana yang berkualitas di bawah komando Bapak Ketua Umum Pak Degajah yang sudah hadir juga di studio pagi ini. Kemudian belum lagi aktif di politik dan ini juga katanya masa reses beliau harus turun ke masyarakat seperti apa menjaring aspirasi seperti itu cukup sulit dan kita beruntung ini dapat menyita waktu beliau sejenak di studio programa 1 RRI dan Pasar. Kita sapa selamat pagi Big Daddy-nya tinju Bali Pak Degajah Salam olahraga Selamat pagi Wanira Salam olahraga Salam sukses dan no drama Siap, no drama No drama Ini saya baru dengar Orang-orang olahraga ngomong no drama gitu Emang selama ini ada drama-dramanya juga ditinju? Banyak, banyak, banyak banget Itu awalnya kan memang no drama itu muncul kan Gara-gara beberapa pertandingan yang memang kita harus menang di kalahkan Jadi tentu banyak drama Dan memang sebelumnya setiap ada kejadian-kejadian yang memang drama Ya kita selalu sloganannya Jadi kebawa dari saya Waktu saya masih di Amerika Sampai akhirnya mulai trendnya Mulai sepekan tinggi ini saya terus terapkan no drama-no drama terus Oke dan itu akhirnya berhasil mendorong bahwa sportivitas juga tinggi Di arena PON Papua dimana Pak Degajah langsung mengawal disana ya Luar biasa Di Gor Cendrawasi ya Yang di Papua Kemudian kita sapa atlet kita nih Meraih medali perak Sakti Dwi Putra Kayaknya pas meraih medali perak penggemarnya tambah banyak ini ya Sakti Oh, followernya tambah banyak nih Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Siap, tentunya ini kayaknya ada PR khusus nanti dari Pak Degajah Untuk menatap PON 2024 Aciah dan Sumatera Utara Seperti apa? Nah, sebelum kita lanjut Kita harus dengarkan opini ya Atau pok-pok dari para atlet yang juga sudah kita himpun Apa sih tanggapannya pasca mereka meraih medali Kemudian untuk spesial thanksnya mereka Untuk Big Daddy yang selalu mengawal mereka dari awal sampai akhir Kita dengarkan bersama Rekan Natalia Spinos Mariano Wanda dapat medali perunggu Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung Pelatih, pengurus, pertina Ketua, manajer di PON pertama kali kami bisa mendapat medali Berikutnya targetnya masih Jekri Riu, saya meraih medali perunggu Semoga lebih bagus lagi dan bisa meraih medali mas Selama ini pertina itu luar biasa Mulai dari 2017 itu kami disupport sampai sekarang Kami sangat berterima kasih dengan adanya Kepengurusan pertina yang sekarang Dan yang sebelumnya belum pernah ada pertina yang seperti ini Semenjak 2017 itu dipimpin oleh Paketua Sampai sekarang kami jaya lah pertina Bali, pertina dan pasar Julius Babu Eha, biasa dipanggil Bayu Eha Meraih medali perunggu untuk Provinsi Bali Untuk saya pribadi untuk lebih semangat lagi Untuk berlatih, untuk belajar untuk lebih disiplin waktu Dan lebih berani lagi untuk mensiapkan diri untuk pertandingan berikutnya Saya sangat bersyukur sekali atas kepercayaan ketua pertina Bali kepada saya Mereka percaya saya untuk bisa mewakili provinsi Bali Ini pon pertama saya Saya sangat berterima kasih kepada Pak Degaja Biasa dipanggil kami kakak dan pelatih dan pengurus Nanti ya tetap disiplin latihan Karena di bawahnya saya masih ada yang lebih bagus Jadi sebagai saya pribadi Saya mesti persiapkan diri saya lebih matang lagi Julio Bria Untuk prestasi terakhir saya di pon saya dapat perak Saya sangat bersyukur Baikkan buat adik-adik Semangat Terus latihan Terus raih prestasi Lanjutkan untuk Bali Dan terus melatih diri Jangan berpuas diri Hasil yang sudah kalian dapat Terus dimaksimalkan Semoga kalian bisa terus juara Kemungkinan besar saya tidak akan tampil lagi Karena mungkin saya akan masuk prov Jadi berikan kesempatan kepada adik-adik yang di umur yang masih jauh lebih muda di bawahnya Untuk menggantikan saya Mungkin saya ke pro atau mungkin pertandingan yang lainnya Saya berterima kasih Coba dari dulu ada pengurus seperti yang sekarang Mungkin akan lebih beda Karena motivasi beliau ke kita Sangat-sangat bagus Dan itu saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Cuman sayang Saya cuman bilang sayang Kenapa Di saat-saat saya mau pensiun Baru hadir beliau Iya Nira Di saat-saat saya mau pensiun Kenapa baru hadir beliau Katanya gitu ya Tadi Ungkapan tulus hati dari Para atlet Tandasuhnya Pak Ketua ini ya Dan sangat mengharapkan Ngomongan beliau ini 2021-2025 Semoga diperpanjang lagi Nanti aklamasi Di periode kedua Karena baru tugas berat 17 April 2021 Dilantik untuk nakoda Pengropertina Bali Kemudian Sudah mulai gaspol Di Pekan Olahraga Nasional Pemapua Nah Pak D Sesuai dengan tema kita Genjot prestasi tinju Bali Apa yang akan dilakukan saat ini oleh Pertina Silahkan Yang pertama Yang pertama Hal yang harus Kita lakukan Kita lakukan sebagai Pembina Olahraga ya Apapun Khususnya tinju ya Yang pertama Kita harus Menyukai dulu Oke Oke Kita menyukai dulu Bahwa Kita suka olahraga Dan kita suka tinju Dan Kita suka adik-adik kita Yang kita bina Dan kita suka Lingkungan kita Setelah itu Setelah itu rasa suka itu Muncul rasa mencintai mereka Oke Saya mencintai tinju Saya mencintai Apa yang Saya perbuat Yang saya lakukan Saya mencintai adik-adik saya Yang saya bina Saya mencintai pengurus saya Nah setelah itu Mencuri Menjiwai Sudah menjiwai Saya menjiwai Jadi tinju sudah menjiwai Dalam diri saya Walaupun saya bukan pernah Saya tidak pernah jadi atlet tinju Saya dulu atlet juara Mencak silat Tapi saya Belum pernah jadi atlet tinju Tetapi Setelah saya menjiwai Jadi apapun saya lakukan Demi tinju Saya all out Kita kan memang Dalam bina olahraga itu Operasional tinggi Ya tapi syukurnya Dengan koneksi Dengan jaringan Dengan relasi Dengan kemauan Dengan niat baik Dengan niat tulus Semuanya berjalan dengan baik Semua berjalan dengan baik Dan Saya dulu Baru pulang dari Amerika Tahun 2012 Saya menjadi ketua Tahun Raja dan Pasar Nah setelah Tahun 2017 Berakhir saya Masa ini saya di Tahun Raja Tinju ini Tersyok-seok Artinya bukan Bukan bagaimana ya Tidak Tidak ada yang perhatikan Nah mendapat pawaran seperti itu Kan itu challenge Dan saya bentuk pengurus Waktu itu 31 orang Dan dalam pengurus 31 orang itu Hanya dua yang tahu tinju Sisi saya gak tahu tinju Terlaksud saya Terlaksud saya gak tahu tinju Karena saya bilang Saya duduk Saya tekankan mereka Lalu itu rapat Warung Resni Saya bilang Sudah-sudah ini Kita nih mau gak ya Sudah-sudah siap Untuk membesarkan tinju ini Dan Tidak mencari makan Di olahraga ini Mereka bilang siap Kalau tidak Sudah-sudah silahkan keluar Tidak apa-apa Kita tetap bersahabat Karena saya butuh orang Berdedikasi disini Orang mau bekerja Saya gak butuh orang hebat Saya gak butuh orang kaya Tapi saya memang orang Biasa-biasa Tapi mau bekerja Dan mereka mengatakan Siap Gak ada yang berangkat Gak ada yang mengangkat kaki Berarti mereka siap Mungkin takut Gak ada yang mengangkat kaki Dari 8 cabar 8 kelas yang pertandingkan Kita dapat 8 final Sudah 7 mas nih Lagi satu Kalau saya tidak dicari oleh ketua Pertina Bali waktu itu Tolong lepas ini satu Itu bisa dengan pasar ambil semua Berarti drama juga itu Bukan masalah Gini Khawatirnya gini Kalau bukan Ya kalau itu Kenapa saya lepas Takutnya 42 tahun lagi 42 tahun lagi Tidak ada mau lagi Karena diambil dengan pasar semua Ya sudah saya lepas Gak apa-apa Ya udah gak apa-apa Tapi memang Ya kualitasnya seimbang Tapi yaudah Kalau ada apa-apa Akhirnya 2019 Akhirnya semenjak itu Saya ditunjuk manager Manager Bali Nah sebelumnya Manager Bali Nah setelah itu Saya tunjuk manager Adek-adek ini nyaman sama kita Adek-adek ini nyaman Mulai dari Bangka Blitung Nah setiap prestasi Kejuaraan nasional Atau apapun Mereka tetap berprestasi Dan kadang Kejuaraan pon yang memang Tidak dibiayai oleh Koni dan yang lain Kita berangkat Sebelum berangkat Setiap pertandingan kita berangkat Berangkat Tapi yang berangkat Karena saya ketua dan pasar Saya berangkatkan dan pasar aja dong Dan saya pernah Saya pernah harus berangkat Dalam waktu dua Tapi mereka udah persiapan latihan Nah adek-adek ini kan Latihannya Everyday Tidak pernah ada Dan saya tetap kontrol Siapa latihan Harus latihan Gak ada yang mau pertandingan Latihan Dan mereka latihan At least satu hari sekali Ada satu hari Biasanya kan sehari dua kali ini Ada at least satu hari sekali Tapi mereka rajin latihan Jadi begitu ada persiapan Pertandingan Sudah ready Nah tinggal cari picknya aja Itu pelatihnya kerjaan Bukan kami Nah setelah itu Setiap ada kejuaraan Kami berangkat Dan selalu medali Waktu itu Cornes Juara-juara terbaik Julio juara terbaik Cornes bawa motor Ini motor kedua Jadi Cornes Nah Dan kami pernah Lucu harus berangkat Dan kami tidak punya uang Saya tidak punya uang Pengurus pertinan tidak punya uang Bagaimana cara berangkatnya Berangkat Ya udah berangkat Akhirnya Untung saya kan masih punya Punya Privilege Seperti Karena Di dabatan saya Di Di Kota Denpasar Mungkin saya bisa kenal travel Yang bisa memberikan saya Artinya boleh ambil Tiket dulu Terus Uang saku Adik-adik Kita Kakak gak punya uang Kita gak punya uang Bagaimana Tanpa uang saku Bagaimana Yang penting pertanding gak kakak Oh ya udah berangkat Tapi akhirnya kami kasih uang saku Tahu gak apa yang kami lakukan Kami saya gade Saya kerja motor Raleigh Davidso Itu saya gade dulu Saya gade dulu Biar mereka bisa berangkat Semangatnya luar biasa Tapi adik-adik ini gak tau Karena-karena Kalau saya bilang begitu Aku aja patah semangat Kau berangkat aja Berangkat-berangkat Nah setelah mereka tau Baru mereka Waduh Begininya mereka Akhirnya dan Pendekatan kita juga Semana mereka itu Seperti adik sendiri Artinya seperti adik Dan saya marahin Marahin Seperti marahin Adik sendiri Dan artinya Saya marah Bukan berarti saya marah Sebab beti sama kalian Tapi saya marah Untuk saya cinta sama kalian Jadi saya ingin kalian jadi orang Kalau kalian sukses Siapa yang sukses Bukan saya kok Nah ini contohnya Cakti Nanti mungkin juga citaran Cakti ini Binaan kita Emang dari wali kota kap Cakti itu dulu Latihannya di M5 Salah satu Sasana dan pasar juga Cuman kan disana Lebih ke komersil Latihan-latihan Bertandingan wali kota kap Kalah Juara dua Dua-dua kali bertandingan wali kota kap Kedua Kalah lagi Juara dua lagi Por prop Di Denpasar penuh Dia harus ngakilin Lungkung Ketemu Pertama ketemu Udah bertemu Denpasar Kalah lagi Tapi saya Saya Artinya Saya memang bukan Seorang Pelatih Tapi Saya yang saya lihat Sebagai seorang Saya juga petarung Yang saya lihat Kalau orang petarung Saya lihat Ini Ini Dedik Amba Kalau bilang bahasa Indonesia Amba itu gimana ya Maksudnya Mentalnya Mentalnya bundle Dan mentalnya bundle Nah itu kan Itu yang saya lihat Ini mentalnya bundle Tinggal rasa Skillernya jadi Harus datangin Dek Adik mau main ini gak Mau main Kelas 75 gak Dia kan kalah Oh siap kak Oh yaudah Yang 75 Yang juara dua Karena di 75 Denpasar yang juara satu Kan gak mau main Karena Gung Dia yang pelatih Kacamata Kan dia gak bisa main malam Jadi gak bisa main nasional Gak mau Jadi yang juara dua harus berangkat Nah yang juara dua Saya naikkan ke 81 Nah pro dan kontra Waktu itu Bawa prapon Tapi mereka kalahnya Ya kalah Memang kalah Kalah Prapon dua kalah Tapi kalahnya sama yang juara Kalahnya di perpat final Artinya bukan Kalah yang Langsung di dunia Kalah yang Kalah yang masih bisa Ah dia latih-lati Akhirnya prapon dua Prapon dua Yang kelas 81 Mengundurkan diri Atau fokus latihan Yaudah Saya kan Dengan mundurnya Dengan via WA lagi Saya marah besar juga Saya sempat band dari tinju juga Dimanapun kamu gak bisa Bermain tinju lagi Karena caranya Etikanya ya Kita pun siapapun orang kan Berlomba-lomba Mengharumkan nama Bali Kalau udah Mengharumkan nama Bali Ikut prapon Dia mau melatih lagi Kan jendelanya jualnya tinggi Seperti Kornes Bisa PNS Menjendelanya jualnya tinggi kan Beri Cakti Banyak fans Itu kan karena Dedikasi dia Bukan karena saya Nah Cakti Cakti harus ke Ke Australia waktu itu Oke Dia harus sekolah Dia harus sekolah Dia harus sekolah Sekolah SEB Di Australia Dia harus pikir Sekolah SEB Atau prapon dua Ini peluang Tidak ada lagi Kalau sekolah SEB Dia tidak punya peluang lagi Kalau dia Kalau dia ambil Tidak bisa tinju lagi Maksudnya tidak dapat Mengakili prapon lagi Kalau ambil prapon Tidak bisa sekolah SEB Dia harus memiliki putusan itu dua Tapi akhirnya Dia pilih tinju Sudah dia latihan Nah sekurnya Prapon satu dan prapon dua Itu jaraknya hampir tiga bulan Jadi latihan Terus Waktu prapon dua Mengejutkan Musuhnya KU-KU terus Memang akhirnya dia juara dua disitu Tetapi kan Lolos prapon Lolos pon kan Nah di pon lagi Mereka latihan Semua pon persiapan lagi setahun Mereka latihan Gila-gilaan Akhirnya manis juga nih Tinggal nunggu bonus nanti Sebentar lagi cair Dari Pemprov Bali ya Tapi bonus dari Pertina Udah cair 2 Februari lalu ya Dengan senyum gembira Nah untuk Sakti sendiri Dengan support yang begitu kuat Dari kakak nih ya Dan juga Big Daddy-nya Pertina Bagaimana apa sih Ungkapan hati Sakti Dengan semua perjuangan Yang sudah dilakukan saat ini Kalau tak apa itu Ingin mengucapkan terima kasih Pada kakak Big Daddy Dan ya Walaupun tinju ini Olahraga individu Tetapi Kita masih ada orang-orang Di belakang kita yang membantu Kita support selalu Maupun kalah dan menang Dan support Main supportnya itu Ya Kakak Jadi Ya Saya itu latihan Supaya supportnya itu Nggak akan disiasiakan Jadi Kapan lagi bisa dapat support Sampai segininya Jadi jarang-jarang Orang mau fokus sama tinju Di Bali Tapi melepas sekolah Kawas Rali Nggak apa-apa Untuk sekolah itu kan Sekolah bisa menumbuh Kalau Kalau kemarin itu Kayak Istilahnya Ya kesempatan Sekali seumur hidup lah Kapan lagi Ya nggak mungkin datang lagi ya Kita juga udah mulai latihan Dari awal tahun Dan Saya ngerasa udah Bener-bener Siap Siap banget gitu kan Matang Jadi ya performa kita udah Udah klimaks lah Udah siap untuk bertanding Jadi kalau disuruh pilih waktu itu Ya tentunya saya pilih tinju Karena Kan buang-buang waktu Jadi ya kalau misalnya Kita langsung tinggalin gitu aja Oke Segampang itu memutuskan Dari orang tua gimana? Oh dari orang tua ya Dimarahin? Pro dan kontra juga Cuman kan ibunya Ibu beliau kan Saya kenal juga Cuman ibu beliau Ya saya Bagaimana komunikasi saya Ya udah Kata neneknya Itu support anakmu Tapi nenek yang support beliau Berarti sekarang udah restu Apalagi udah berprestasi Aman lancar ya Kemana pun dikirim Oke Tapi Kalau evaluasi sedikit Untuk penampilan sakti Di PON Di Gor Cendrawasih Kita yang nonton Agak gregetan Termasuk dadinya Sendiri Sakti ayo pukul Kenapa agak kedal gitu mentalnya Dengan petinju lawannya itu sakti Yang mana? Yang di final? Ya yang di final Sebenarnya gak kedal Kan itu kan rode ketiga sakti di RSC Itu kan kemaluannya dipukul Kemaluan dipukul Harusnya wassit stop dulu dong Kemaluan dipukul Cakti otomatis karena merasa kemaluan dipukul Kan dia lepas 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 Gat Lepas gatnya Jadi Lepas tangan Jadi Dipukul lagi wajahnya Bayangin dalam posisi Of gat dipukul Begitu kan Pusing juga Coba kalau seandainya mas stop dan mas itu Memang sakti Dalam muskita itu Memang muskita kelasnya jauh dari dia Dari umur Dari kecil sudah juara-juara Dan pernah juara nasional Sudah juara nasional Tapi sakti baru Baru 2-3 tahun terakhir Kelasnya udah Tapi kalau urusan mental Saya yakin Enggak lah Cuman ya memang 2024 ketemu lagi kira-kira Saya rasa Ketemu atau udah ketemu Paling si muskita menaik 81 Dia sudah mati-mati Dia turunin berbeda 75 2024 saya raskin Kalau sakti konsisten Seperti sekarang Terus 8-1 2-2-2-2-4 75 Sakti juara Sakti udah diiniin Yang penting jangan jumawa Keduanya udah Apa ya Udah optimisme Mas 2024 Seperti itu ya Yang penting jangan jumawa Itu aja Itu pesan-pesan khusus Dari Big Daddy Jangan jumawa Nah kita juga sapa Pendengar kita yang juga Sudah memberikan atensi Yang melalui akun WhatsApp ya Ada Tarung Derajat juga Di Ardi Kemudian juga ada Sahabat saya Bang Ardi ya Di Merauke Kemudian juga ada KD Alpida Di Tabanan Kemudian juga ini Bang Joko Di Medan Nanti kita ketemu Di Medan Aceh dan Sumatera Utara Ya pon 2024 Kemudian juga ada Dewa Yunofi Tayanti Di seputaran Gianyar Kemudian juga Salam hormat Untuk hidup bagus Sulinggih Di Jembrana ya Kemudian juga ada Sensei Adit juga Di Karate Kemudian Ini Anak asuhnya Big Daddy Bayu Eha Juga monitor Kemudian juga Ada Naris dari Kempo Ada Ipin juga Chris Vinus Maria Noonda Kemudian juga Ini Bang Sugandi Ya di Jakarta Dan nanti kami bacakan Beberapa Lagi yang Ingin memberikan Partisipasi Dan juga Atensinya Spesial juga Salam dari Bapak Mariutu Subekti Untuk cabang olahraga Tinju Good job Mantap Seperti itu Dari Pak Mariutu Subekti Dia juga Sudah Memberikan arahnya Tadi pagi Dan kita nanti Akan dengarkan Bersama Dan bagi Para Pendengar Yang ingin bergabung Nanti juga Silahkan di 0361 22 2161 Ataupun Via akun Live chat Youtube LPP RRI Dan Pasar Ini juga Sudah masuk Dari Sensei Aditya Putra Tama Live chat Di Youtube Dari Karate Jangan sampai Sekolah Mengganggu prestasi Itu pesan Dari Sakti Dari Sensei Adit Nanti siap Dikejar Adit kita Oke Dari Sensei Adit Kemudian juga Ini Nanti Yang ingin gabung Silahkan di Interaktif Di 0361 22 21 61 Tapi kita Putarkan Laporan utama dulu Rekan Natalia Ketika dia Muncul Saya Melihat Dan Saya Mulai Bangkit Lagi Thanks To Big Dedy Cabang Olahraga Tinju Di Pulau Dewata Mulai Mendapatkan Nafas Baru Pasca Penantian Panjang 25 Tahun Akhirnya Cabang Ado Jotos Mampu Mempersembahkan Medali Emas Untuk Pulau Dewata Di ajang Bergeng Sipon Papua Di bawah Komando Ketua Umum Pengpropertina Bali Madi Muliawan Aria Alias Digajah Kini Petinju-petinju Pulau Dewata Memperoleh Semangat Baru Untuk Mempertahankan Bahkan Meningkatkan Prestasi Di Arena Pond Tidak Cukup Dengan Satu Emas Dua Perak Dan Tiga Perunggu Namun Tekad Membara Dari Para Atlet Menuju Pond Aceh Dan Sumatera Utara Sudah Mulai Terlihat Saat Ini Seperti Diungkapkan Peraih Medali Emas Pond Cornelis Kuangulangu Yang Telah Mendapat Hadiah Bonus Satu Buah Sepeda Motor Dari Pengpropertina Bali Ia Berjanji Selalu Mengasah Kemampuan Demi Mengharumkan Nama Bali Bahkan Indonesia Terlebih Saat Ini Dirinya Dipanggil Ke Platnas Untuk Dipersiapkan Bertanding Di SEA Game Vietnam Semoga Dengan Prestasi Yang Dapat Memicu Anak-anak Muda Yang Lain Petinju Yang Masih Muda Untuk Meraih Prestasi Harus Sama Seperti Saya Minimal Melebih Saya Semangat Sama Juga Ditunjukkan Tim Pelatih Pelatih Tinju Bali Julianus Liubunga Mengatakan Dalam Waktu Dekat Para Atlet Di Seluruh Bali Diminta Memperbanyak Tryout Menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Port Bali September Mendatang Port Kita Tryout keluar Pelatih Dengan Sapaan Akrab Om Yul Itu Menambahkan Selain Mengintensifkan Tryout Dirinya Juga Menanti Realisasi Pembangunan Sasana Tinju Bali Yang Akan Digarap Tahun Ini Di Kawasan Penati Dan Pasar Bila Sasana Tersebut Terwujud Akan Memudahkan Pelatih Dalam Menjaring Bibit Atlet Potensial Termasuk Mengawasi Ketat Proses Latihan Yang Dijalani Reporter RRI Dan Pasar Ini Yanira Pak Ketua Katanya PR Terdekat Kan September Mendatang Ini Untuk Por Prop Dan Pak Ketua Sudah Meletakkan Seperti Batu Pertama Bahwa Tahun Ini Kita Harus Punya Petunjuk Putri Untuk Di Por Prop Penambahan Kelas Untuk Por Prop 2022 Ini Apa Yang Harus Dilakukan Karena Kepengurusan Pertina Bali Ada 50 Orang Sudah Ada Pembagian Tugasnya 51 51 51 Orang Ini Sudah Ada Pembagian Tugasnya Untuk Menggenjat Program Ada Masing-masing Ada Tem Legal Cuman Kita Lebih Banyak Melibatkan Pemkap Dan Pemkop Karena Yang Bisa Bekerjasama Por Prop Ini Pemkap Pemkop Kita Menyelenggara Kita Menyupport Tetapi Saya Tidak Bisa Melepas Por Prop Seperti Tahun 2019 Kemarin Atau Yang Sebelum Kita Sekarang Ingin Pemerataan Prestasi Kalau Saya Lepas Saya Yakin Den Pasar Yang Lain Dapat Emas Lagi Nah Kenapa Dari Itu Ini Ada Pemerataan Prestasi Tidak Ada Penambahan Kelas Dulu Yang Saya 8 Kelas 8 Kelas Kenapa Sekarang Kita Tambah Aturan Aibah Jadi Sekarang Tahun Aibah Banyak Kelas Cuman Kita Potong Potong Putri Putri 6 Kelas Nah Makanya Kita Kemarin Kita Kumpulkan Mana Petiju Petiju Kalian Tolong Masukkan Jadi Di Metrik Yang mana Kosong Kita Cari Tahu Bagaimana Caranya Biar Kelas Penuh Entah Dari Mana Petiju Yang Penting Mereka Bertanding Dan Den Bukan Bukan Bagi Begini Oh Ini Dimenangkan Tidak Dan Mereka Harus Menaruh Petiju Berkelas Berkualitas Kalau Mereka Mereka Kan Pangga Juga Dengan Koninya Dengan Pemdanya Dengan Pemdanya Dengan Pemkatnya Dengan Pemkot Dengan Pangga Juga Berarti Petiju Dan Pasar Yang Berkualitas Dijerakkan Ini Kita Tapi Yang Kita Memberikan Juara Yang Terbaik Kita Nggak Kan Ada Cabur Olahraga Karena Ingin Dia Berkembang Caburnya Kan Oh Tuan rumah Harus Menang Padahal Sudah Kalah Menang Tapi Nggak Bisa Jadi Yang Memang Layak Menang Menang Cuman Sebelum Maka Dari Itu Kita Terus Rapat Rapat Sebelum Syukuran Sebelum Kita Rapat Kerja Saya Bila Sekarang Beda Kita Hampir Terus Sebulan Dua Rapat Yaudah Untuk Mematangkan Kalau Sudara-sudara Nggak Mau Support Ini Jangan Salahkan Kalau Sudara-sudara Nggak Dapat Mendali Lagi 7 Bulan Waktunya Cukup Untuk Seluruh Kabupaten Bisa Ini Tergantung Cabur Masing-masing Kita Yang Mengendalikan Maksudnya Nggak Ada Kok Kan Ini Yang Biasa Yang Bikin Ribut Itu Yang Bikin Ribet Itu Harus Tuburan Sekian Yang Mereka Yang Membawa Ego Kedaerahan Saya Sebelah Kemarin Saya Tegaskan Kemarin Dalam Sambutan Saya Tolong Buang Ego Sektoral Buang Ego Kedaerahan Kalau Sudah Dama Petunjua Petunjua Ayo Kita Bercerah Untuk Bali Ayo Tidak Apa Petunjua Kalian Kalah Di Port Port Kalau Petunjua Kalian Bagus Kita Tarik Dan Kita Pusatkan Di Sesana Yang Baru Nanti Setelah Mereka Jadi Kembali Lagi Di Port Kita Nggak Lihat Sekarang Kita Lihat Tahun Tahun Depan Tapi Bibet Petunjua Putri Udah Mulai Muncul Udah 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 Dimana Masih Didan Pasar Pasar Badung Badung Terus Terang Asam Ada Dan Piyanyar Ada Buleleng Ada Walaupun Baru-baru Minuman Mereka Ada Semangat Minatnya Cukup Luar Biasa Memang Tidak Seperti Petunjua Di Luar Bali Tapi Kita Perlu Mendatangkan Petunjua Dari Luar Kenapa Untuk Memotivasi Dan Membangkitkan Petunjua Bali Tetapi Petunjua Kita Datangkan Itu Petunjua Tidak Ada Kelas Di Bali Karena Saya Tidak Mau Petunjua Luar Itu Petunjua Bali Karena Kalau Kalah Saya Kecewa Kita Atur Kita Atur Nanti Bagaimana Situasi Covid Ini Seperti Apa Meredamnya Ataupun Mengatur Mungkin Sistem Bubble Atau Seperti Apa Nanti Untuk Event Yang Akan Digelar Event Digelar Nanti Normal Cuma Saya Yakin Apri Hilang Kok Kita Udah Sekian Tahun Ketimpa Ini Sekarang Omicron Nanti Megatron Lagi Apalagi Pokoknya Kita Optimis Kita Kuatkan Imun Kita Siap Yang Pasti Kita Yakin Bali Kembali Berjaya Ekonomi Kembali Meningkat Dan Olahraga Sudah Bergerak Tapi Venue Untuk Cabang Olahraga Tinju Di Powerprop Sudah Dipastikan Di Denpasar Denpasar Yang Tentukan Kalau Ini Kemarin Bukan Saya Tentukan Kalau Saya Tentukan Mungkin Saya Pilih Dianyar Bupati Menyatakan Siap Dianyar Saya Udah Sampirkan Kalau Bupati Berkenan Di Dianyar Lapangan Terbuka Oke Tetapi Yang Pilih Kan Bukan Saya Bisa Aja Protes Kalau Udah Lebih Gampang Kita Kerja Juga Kemudian Ada Salam Dari Pak Naryana Sambil OTW Lanjut Dulu Untuk Partina Nanti Ini Badung Berbicara Dari Pak Naryana Ketung Kone Badung Untuk Prestasi Badung 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 Bagus Karena Sebagian Besar Main Badung Suma Saya Yakin Badung Bisa Jual Umum Dua Sekarang Dipegang Lagi Setiap Budi Dan Pelatih Pelatih Kami Di Situ Juga Sekarang Pelatih Lidian Pasar Karena Kita Kepenuhan Pelatih Sebagian Kita Bawa Ke Badung Karena Itu kan Tetangga Kita Apalagi Pak Naryano Sahabat Kami Senior Kami Tapi Yang Masih Perlu Digenjot Dari Sembilan Kabupaten Kota Yang Mana Bang 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 Rata-rata Rata-rata Mereka Anggaran 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 Pusing Maka Kadang-kadang Sampai Kita Pun Apa Sih Keperluannya Biar Kami Support Ada Kejuara Di Buna Kabupaten Kita Jaga Tahan Pak Ketua Ada Penelpon Yang Masuk Selamat Pagi Salam Olahraga Halo Selamat Pagi Salam Olahraga Selamat Pagi Selamat Olahraga Selamat Bandung Timur Ahmad Ahmad Irwan Pak Ahmad Ya Silahkan Pak Pagi Bapak Bapak Alas Sumber Atau Bapak Bicara Olahraga Kalau Memang Kita Berbicara Olahraga Rasanya Dingin Tidak Panas Panas Seperti Berbicara Politis Gini Pak Lantai Banyak Diantaranya Atlet Atlet Yang Seperti Nijayang Dungkat Di Masjana Juga Di Perus Di Bali Ini Bicara Begini Pak Eh Set Tunggu Melengah Berita Kok Di Perutani Sepak Pola Di Gen Pasar Tidak Difaksikan Dengan Penonton Ini Apa Memang Itu Tidak Merasa Rugi Kalau Seandainya Satu Sepak Pola Dibisi Difaksikan Dengan Penonton Kan Itu Salah Satu Pemasukan Pemasukan Itu Dengan Adanya Penonton Nah Sejauh Mana Itu Pihak Pihak Profis 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 Daerah Menutupi Adalah Menutupi Untuk Perkeningan Perkeningan tersebut Terima kasih Oke Wah ini Mungkin Lebih ke Sepak bolanya Pak Ahmad Tapi Kayaknya Tau Pak Selaku Wakil Ketua DPRD Jadinya Bagaimana Ini Mengantisipasi Kenapa Tanpa Penonton Sementara Pemasukannya Di sana Seperti itu Liga 1 Kan Sudah Segera Nanti Akan Segera Cuma Kapten Dipo Cuma Kapten Dikurangin Segera Tahun Cuma Omicron Mungkin Bagel lagi Ditunda Sejumlah Pertandingan Dan Syukurnya Kemarin Bali United Aman Tapi Beberapa Tim Sudah Terpapar Semoga Kalau Atlet Injunya Saat ini Aman Yang penting Saya Jaga Kondisi Imun Tubuh Kondisinya Seluruh Raga Rutin Makan Yang Sehat Terus Yang Cukup Dan Terlalu Capek Kadang Yang Terlalu Capek Yang Imun Lemah Masuk Penyakit Saya Terus Serapkan Itu Saya Bila Kamu Gimana Mereka Mau Pake Masker Latayan Tinju Takutnya Malah Yang Ada Pingsan Semua Kan Pernah Waktu Kami Lekas Persiapan Pop Ya Memang Sampo PM Jalankan Tugas Sedangkan Kami Persiapan Untuk Pop Tiap Pagi Saya Tungguin Disitu Pak Bukan Mas Tagiman Ya Pake Aja Dek Iya Maksudnya Mali Terjepit Juga Kami Terjepit Juga Kami Harus Membuat Prestasi Seperti Ini Gimana Caranya Kalau Dikawal Sama Big Daddy Nyaman Set PPP Dan Pasar Ya Maksudnya Kami Harus Menghormat Tipu Tugas Artinya Kami Juga Bicara Dengan Baik Baik Dan Pak Kami Juga Latihan Terbatas Dan Mereka Juga Di Tes Seti Setiap Tapi Emang Dari Awal Gak Ada Positif Dari TC Kemudian Bertanding Sampai Pulang Dan Mereka Vaksin Sebelum Konjugasi Vaksin Termasuk Boster Juga Sekarang Boster Belum Belum Saya Sudah Siap Kita Masih ada 8 menit Kedepan Tetapi Ada Satu Arahan Dari Pak Marioto Subukti Untuk Pertina Bali Seperti Apa Tadi Anggapan Beliau Terhadap Prestasi Pertina Bali Yang 25 Tahun Penantian Berhasil Memperoleh Satu Keping Medali Emas Dua Perak Dan Tiga Perunggu Saja Tantangan Tinju Bali Dalam Menggenjot Prestasi Kami Sudah Terhubung Bersama Ketua Pelatda Bali Sekaligus Wakil Ketua Umum Koni Bali Mari Untuk Memperbincangkan Hal tersebut Selamat pagi Pak Marioto Salam Olahraga Selamat pagi Salam Olahraga Jaya Jaya Pak Marioto Melihat Prestasi Tersebut Petinju Bali Di Pond Papua Bagaimana Tanggapan Anda Pertabat Tentu Kami Sangat Mengapresiasi Sangat Luar Biasa Setelah Penantian Yang Cukup Lama Per Tinju Bali Ini Berhasil Merai Satu Medali Emas Dua Perak Tiga Perunggu Dan Itu Pun Hampir 100% Dari 6 Atlet Yang Lelos Berhasil Merai Medali Jadi Tentu Hasil Ini Merupakan Kerja Keras Sebuah Pihak Pelatih Atlet Tentunya Juga Hubungan Daripada Pengurusnya Sehingga Membuat Program Dan Akhirnya Ada Tinju Bisa Meraih Prestasi Pada Puncaknya Di Pond Kemarin Oke Kalau Dari Hasil Pengamatan Anda Pak Mariota Apa Saja Sebenarnya Mempengaruhi Prestasi Tinju Di Pulau Dewata Memang Kami Lihat Berapa Terakhir Tinju Ini Saya Lihat Banyak Membuat Program Program Melalukan Tentunya Pertama Atas Sulitnya Dulu Pengurusan Dari Pengurusan Kita Lihat Berapa Program Yang Sudah Dijalankan Dan Kami Juga Melihat Berapa Hasil Kejumlah Sebelakangan Sebelum Pond Ini Juga Atas Atas 7 Kita Meraih Prestasi Nah Paling Tidak Melalui Program Tersebut Memberikan Jam Terbang Kepada Atas 7 Untuk Naik Ring Di Atas Bandung Sehingga Kita Lihat Hasilnya Kemarin Pada Pond Memang Dari 6 Atas Yang Diturunkan Hampir Semua Atas Bisa Meraih Menari Bagaimana Pak Mariat Melihat Peluang Tinju Balik Kedepannya Tentu Kedepan Modal Ini Tentu Perlu Di Pertahankan Paling Tidak Tentu Harus Ditingkatkan Dengan Jalan Tentu Kita Melihat Dari Atas Yang Kemarin Terus Dipon Kita Harapkan Beberapa Atas Mesti Bisa Dipertahankan Kemudian Atlet Yang Tidak Bisa Membagi Pengalaman Kepada Junior Kemudian Tentu Event Kedepan Harus Sering Digalahkan Oleh Pertina Dan Salah Satunya Di Poni Adalah Mempersiapkan Untuk Dipopro Barangkali Ajang Itu Salah Satu Bisa Dipakai Untuk Menggali Bibit Atlet Yang Terus Dipinda Dan Diturunkan Pada Pond Kira-kira Itu PR Apa Yang Kira-kira Harus Segera Diselesaikan Ini Oleh Pertina Bali Ya Tidak Ada Apa Namanya Jalan Lain Tetap Melalukan Pembinaan Tetap Melakukan Peningkatan Avaluasi Dupada Atlet Terus Dengan Menggelar Ekon Kemudian Mesosialisasikan Pada Atlet Muda Lain Dan Menjaring Banyak-banyak Atlet Sehingga Mempunyai Banyak Apilih-pilihan Dipersiapkan Baik Pak Marieto Terakhir Pesan Anda Untuk Peng Prof Pertina Bali Kemudian Juga Pelatih Dan Para Atlet Agar Tinju Bali Juga Semakin Berkibar Ya Pertama Tentu Kami Mengapresiasi Salud Yang Memberikan Apa Namanya Tentunya Cukup Bangga Pada Pertina Bali Khususus Kepak Kepa Umumnya Langsung Terun Langsung Bersama Atlet Membina Atlet Atlet Kemudian Jangan Lelah Mempersiapkan Atlet Menggali Bibit-bibit Yang Kemudian Secara Berjangka Melalui Perkampungan Pertanding Angkan Seleksi Dan Siap Untuk Bertarung Di Kemudian Hari Baik Terima kasih Pak Marioto Sudah berbagi Informasi Bersama Pro 1 RRI Dan Pasar Pagi Ini Selamat Pagi Salam Olahraga Siap Demikian Tadi ya Apresiasi Khususus Sudah Diberikan Karena Pak Ketuanya Langsung Tapi kami Juga Yang sibuk Di DPRD Kemudian Masih Masa Reses Kemudian Harus Menyerap Aspirasi Masyarakat Gimana Membagi Waktunya Agar Anak Asuhnya Ini Tidak Kekurangan Kasih Sayang Meskipun Kita tahu Mereka Sudah Di Emong Banget Begini Mbak Sekarang Apalagi Kemarin April Saya dilantik Ketua Pertina Bali Dan Agustus Kemarin Saya Dilantik Jadi Ketua DPDG Nah Jadi Ruang Lingkup Saya Satu Di Lembaga DPR Saya Masih Denpasar Tapi Ruang Lingkup Saya Di DPD Udah Bali Nah Pertina Pun Bali Nah Syukurnya Di DPRD Kan Kolektif Kolegial Jadi Dimana Kadang-kadang Kita Prioritaskan Yang mana Kita Datang Yang mana Kita Datang Yang mana Kita Pada Acara Tabrahan Jadi Yang Paling Utama Yang Harus Kita Lakukan Yang Urusan Ke Masyarakat Karena Masyarakat Itu Karena Kami Pelayan Masyarakat Jadi Itu Yang Utama Terus Di Pertina Ini Semua Sistem Sudah Terbangun Saya Sudah Buat Dari 2017 Sudah Terbuat Terbentuk Sistem Terbentuk Jadi Kalau Ada Apa Mereka Sudah Tinggal Jalan Ini Jalan 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 Sudah Tahu Tinggal Jalan Saya Cuma Tinggal Apol Di Grup Saya Bisa Tinggal Lihat Laporan Ini Yang Datang Kadang Saya Sedat Langsung Dulu Awal Saya Tunggu Tiap Hari Tapi Sekarang Sistem Terbangun Adik 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 Juga Mental Sudah Jauh Lebih Bagus Dari Sebelum Sebelum Dan Disiplin Jauh Lebih Bagus Dan Mereka Yang Baru Terum Motivasi Juga Kita Dari 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 Tiga Baru Empat Yang Satu Yang Kore Sama Julio Sudah Juara Pond Artinya Perak Perak Jekri Gak Pernah Jekri Bisa Kita Yang Yang Juara Bertahan Di Kelas 63 Kalahkan Jekri Di Perbuat Final Dan Dicakti Bayu Bayu Ini Sebenarnya Bukan Orang Prapon Yang Prapon Ada Yang Si Goris Cuman Goris Disiplin Saya Gak Mau Baru Mereka Yang Baru Respond Saya Enak Gak Disiplin Kalau Saya Ganti Saya Arogan Saya Panggil Koni Saya Panggil Semua Pengurus Kita Disleksi Lagi Akhirnya Gurus Tersisihkan Bayu Yang Main Jadi Bayu Ini Pertandingan Kedua Di Event Besar Dulu Dan Cakti Juga Dan Mereka Luar Biasa Dan Karena Kalian Bisa Besar Artinya Apapun Kebutuhan Seperti Suplemen Kita Tahu Mbak Zaman Covid Zaman Covid Hal Yang Masalah Saya Pernah Ke Cina Saya Pernah Ke Berapa Hali Keluar Negeri Melihat Pertandingan Pertandingan Itu Yang Membedakan Pola Pola Latihan Sama Mbak Yang Membedakan Apa Pola Latihan Sama Makanan Nutrisi Sakri Nutrisi Mudah Terpenuhi Dek Nutrisi Makan Dari Itu Sudah Aman Aman Makan Dari Itu Kenapa Jadi Saya Berpikir Nutrisi Jadi Saya Tanya-tanya Saya Sempat Saya Sempat Tanya Dan Saya Sempat Gini Waktu Di China Ini Orang Minum Apa Minum Apa Soalnya Pas Mereka Lain-lain Pas Mereka Lagi Saya Ambil Oh Begini Minum Saya Tahu Minum Minum Apa Saya Maunya Yang Legal Akhirnya Ternyata Protein Itu Diperlukan BCAA BCAA Diperlukan Untuk recovery Otot Terus Itu Prok out Diperlukan Untuk Perasaan Jadi Kami Kebetulan Punya Sahabat Baik Mbak Richard Dan Beliau Importer Suplemen Jadi Kami Support Setahun Setahun Disupport Free Bayangin Siapa Yang Mau Jangan Suplemen Kalau Enggak Memang Keberuntungan Mereka Semua Berarti Ini Rahasianya Kenapa Petinju Bali Enggak Ada yang Positif Covid Penuh Suplemen Juga Sudah Asupannya Pak Ketua Tanpa Terasa Ini Kita Sudah Satu Jam Dari Jam Sembilan Sampai Jam Sepuluh Mungkin Ada Closing Setemen Yang Ingin Disampaikan Sebelum Nanti Melanjutkan Aktivitas Yang Padat Kita Terima Kasih Sudah Dikunjung Di RR Oke Saya Terima kasih Kepada Terutamanya Berucapan syukur Kepada Desanya Widri Wasel Atas Apa yang Kami Rai Di PON Terima kasih Kepada Pemkrop Bali Koni Bali Pemkab Dan Pemkrop Seluruh Bali Terus Koni Seluruh Bali Dan Seluruh Masyarakat Bali Atas Doanya Supportnya Dan Rekan-rekan Media Yang selalu Menupport Memperintahkan Hal yang positif Jadi Adik-adik Tambah Karena Berita Media Positif Ini Membuat Adik-adik Tambah Termotivasi Termotivasi Terima kasih RRI Khususnya Yang selalu Aktif Mengganggu Tapi senang Terus Untuk Adik-adik Adik siapapun Cabur apapun Terus Berlatih Dan berlatih Jika Jangan pernah Jumawa Jika sudah Pernah Juara Jangan pernah Menyerah Jangan pernah Menyerah Jika Jika kalian Kalah Nah Kami contohkan Seperti adik Kita Cakti Kalah Kalah Tapi dia Terus berlatih Akhirnya Dia sekarang Menjadi Idolanya Anak-anak Bali Karena Dia kan Orijen Orijen Maksudnya Tinju Asli Bali Yang sudah Lama Kita tidak Punya Dan Juara Dan Saya harap Kita Cakti Ini Bisa menjadi Inspirasi Semua Pemuda-pemuda Bali Tunggu Tunggu juga Inspirasi Inspirasi Lainnya Dari Pertina Dan juga Program-program Jitunya Untuk Menuju Por-Prop Terdekat Kemudian PON 2024 Di Aceh Dan Sumatera Utara Berkibar Terus Untuk Bendera Pertina Bali Di Kanca Nasional Termasuk Internasional Di SIGIM Filipina Nanti Yang diwakili SIGIM Vietnam 2022 Mei Mendatang Siap Terima kasih Pak Ketua Dan juga Sakti Dan terima kasih Kepada pendengar kita Yang juga Sudah Bergabung Melalui akun Whatsapp Lightchat Dan juga Melalui Interaktif Langsung Pak Ahmad Di Bandung Barat Dan Akhirnya kita Akhiri Dialog ini Dengan Ucapan Salam Olahraga Dan Jaya Dan Salam Tinju Apa nih Pak Ketua Salam Salam Tinju Yel-yelnya Apa Salam Tinjunya Yel-yelnya Yel-yel Pertina Bali Datang Untuk Juara 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 Pertina Bali Jaya No drama Juga No drama Terakhir Terima kasih Dan Waktu kita Kembalikan Ke Rekan Natalia Di studio Untuk melanjutkan Acara selanjutnya 88,8 FM Kanal Inspirasi Rosatu RMI Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa